Petugas PMI Kabupaten Mojokerto mengevakuasi sopir truk yang terjepit di dalam kabin akibat kecelakaan di Jalan Nasional Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Sopir truk bernama Sandi Wijaksono ini berhasil dievakuasi 1 jam kemudian Korban yang alami patah kaki kemudian dibawa ke rumah sakit Dr. Wahidin Sudiruhusodo untuk mendapatkan perawatan Butuh warga kecelakaan melibatkan 2 truk dan 1 sepeda motor dimana truk dari arah Kabupaten Jombang yang mengangkut tanah menabrak truk di depan dan sepeda motor saat berada di traffic light lumayan lama sih saya disibuk nunggu lampu hijau haa, serik lah itu? hari satu, tau-tau terborong itu oh, dari belakang pak ini tinggi? lompatnya disini pak lompatnya disini? masih disini pak itu 3 kendaraan sama-sama dari arah mana pak? dari arah Jombang mau gak? saya mau nganan ke arah Mojosari kalau 2 kendaraan ini mau gak? 2 kendaraan yang ini mungkin ke Mojosari ikut berhenti di belakang saya pak akibat kecelakaan 3 kendaraan rusak parah dan lalu lintas sempat alami kemacetan setugas pun kesulitan mengevakuasi truk lantaran membawa muatan juga sementara kecelakaan akibat rem truk tidak berfungsi Alikobotin Mujokerto, Solahuddin, AI News melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!